Pedang awan merah jilid sembilan. Aku berani sumpah, Enci. Pedang itu dicuri orang, dia lalu menceritakan tentang penyergapan atas dirinya di dalam kuil. Agaknya Sam Moong yang melakukannya dan pedang itu kini tentu berada di tangan mereka. Kalau pedang itu dapat ku rampas kembali dan ku haturkan kepada Seri Baginda Kaisar tentu akan mohon kepada beliau untuk membebaskan ayahmu. Siapakah nama ayahmu, Enci namanya Cukyathin, pejabat bagian perpustakaan istana, jawab Lengsi. Hang Lin, kau maafkan aku atas kekasaranku kepadamu. Kiranya engkau baik sekali. Aku berjanji akan membantumu untuk mendapatkan kembali angin pokiam dan kita bersama nanti menghadap Kaisar. Kau mau maafkan aku, bukan sebelum ini sudah kumaafkan, Enci. Kuan Im Sian Li juga sudah memintakan maaf untukmu kepadaku, terima kasih. Ternyata engkau memang seorang pendekar sejati. Kalau saja aku mempunyai seorang adik seperti mu ini, tentu akan dapat bantu memikirkan keadaan ayahku. Mengapa tidak, Enci? Aku yatim piatu dan sebatang kera. Biarlah aku menjadi adikmu, dan engkau menjadi Enciku. Terima kasih. Adik Hang Lin, terima kasih. Sekarang agak ringan rasa hatiku. Agaknya timbul keyakinanku bahwa dengan bantuanmu, tentu ayahku akan dapat dibebaskan kembali. Aku akan membantu mencari keterangan tentang Sam Moong. Baik, Enci. Kita masing-masing mencari dan kalau sudah berhasil, kita saling jumpa di Sochiyu. Di Taman Bunga Umum. Baik, nah, selamat berpisah adikku selamat berpisah, Enciku yang baik mereka pergi. Leng Si menunggang lagi kudanya dan Hon Lin berjalan kaki. Hatinya terasa senang dan kakinya terasa ringan. Pertemuannya dengan Leng Si yang akhirnya mengakuinya sebagai adik itu mendatangkan perasaan haru dan senang. Tahulah ia bahwa Cu Leng Si bukan wanita jahat. Kalau dulu dia bersikap kejam dan keras adalah karena ia dihimpit perasaan khawatir tentang ayahnya yang ditangkap atas fitnah Kui Taikam. Dalam perjalanannya mengejar dan mencari Sam Moong, Han Lin pada suatu hari tiba di tepi Wong Ho, Sungai Kuning, di dekat kota Lanchong. Dia lalu membeli sebuah perahu kecil dan mendayung perahu itu untuk menuju ke Yien Choan yang terletak di daerah Mongolia dalam. Dua hari dua malam sudah dia berperahu. Hanya berhenti untuk membeli makanan di dusun-dusun para nelayan di tepi sungai. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali perahunya sudah meluncur cepat. Kota Yien Choan tidak terlalu jauh lagi. Paling lambat pada besok pagi dia sudah akan sampai. Maksudnya kalau di Yien Choan dia tidak mendapatkan keterangan, dia akan terus mengejar sampai ke utara. Tiba-tiba nampak banyak perahu hitam di depan. Tadinya Han Lin mengira bahwa mereka adalah para nelayan yang mencari ikan. Akan tetapi ketika mereka membentuk formasi menghadangnya, dia mulai merasa curiga dan bersiap siaga. Setelah mereka dekat, dia terkejut dan heran. Ada tujuh buah perahu, masing-masing ditumpangi lima orang dan mereka semua adalah wanita. Yang berada paling depan dan berdiri di kepala perahu adalah seorang wanita yang usianya sekitar 25 tahun, cantik manis dan gagah sekali, dengan senjata golok telanjang terselit diinggang. Hei, kenapa kalian menghadang di tengah? Minggirlah dan biarkan aku lewat teriak Han Lin wanita cantik itu bertanya kepada anak buahnya yang berada di perahunya. Benarkah dia? Kalian tidak salah lihat? Tidak, Pangcu, ketua. Benar dia pemuda yang mempunyai angin pokiam dan dulu pernah ditawan jeng isian liculeng si jawab seorang anak buahnya. Wanita itu lalu menudingkan golok yang sudah dicabut dari pinggangnya ke arah Han Lin. Cepatkah serahkan angin pokiam kepadaku kalau kau ingin lewat dengan selamat Han Lin menjadi marah. Dia sudah kehilangan pedang dan sedang dicari-carinya, ada saja orang yang hendak merampas pedang yang belum ditemukan kembali itu. Aku tidak punya angin pokiam, katanya terus terang. Bohong. Kalau begitu, engkau harus menyerah untuk menjadi tawanan kami sampai pedang itu dapat kami temukan kau ini orang-orang perempuan macam apa. Tidak hujan, tidak angin hendak menawan orang Han Lin berseru marah dan dia sudah melintangkan tongkatnya di depan dada. Awas, Pangcu. Dia lihai sekali. Bahkan jeng isian li tidak akan mampu mengalahkannya kalau tidak kami bantu dengan jala, kata seorang anak buah dan taulah kini Han Lin bahwa anak buah ini adalah mereka yang dulu membantu culengsi menangkapnya dengan jala. Semua perahu mundur, menjauhkan diri tiba-tiba wanita cantik itu memberi aba-aba dan Han Lin menjadi lega melihat mereka semua mendayung perahu menjauhkan diri. Dia pun hendak melanjutkan perjalanan ketika tiba-tiba dia melihat dengan kaget bahwa para wanita itu melompat ke dalam air dan menyelam. Kini mengertilah dia dengan terlambat bahwa perahu-perahu itu menjauhkan diri dari perahunya agar dia tidak dapat melompat ke perahu mereka. Han Lin segera maklum apa yang akan mereka lakukan, maka dia pun mulai mendayung perahunya untuk minggir dan mendarat. Akan tetapi usahanya terlambat sudah. Agaknya para wanita itu memang ahli renang yang pandai, karena sebentar saja dia sudah merasa perahunya terguncang-guncang ke kanan-kiri. Tentu diguncang dari bawah. Tidak dapatlah menyerang mereka karena tidak nampak dan dia hanya berdiri mengatur keseimbangan badannya. Akan tetapi, tiba-tiba perahunya miring dan terbalik dan tanpa dapat dicegah lagi, tubuhnya juga terjun ke dalam air. Kalau hanya berenang biasa saja, Han Lin juga dapat. Akan tetapi dibandingkan para wanita itu yang rata-rata dapat bergerak seperti ikan di dalam air, gerakannya tidak ada artinya. Tak lama kemudian dia sudah meronta-ronta karena kakinya ada yang memegangi dan menarik. Dia menendang-nendang akan tetapi yang memegangi kakinya banyak sekali tangan dan tubuhnya sudah diseret masuk ke dalam air. Han Lin gelagapan, mencoba menahan apas, namun akhirnya dia terpaksa minum air dan menjadi lemas. Dia sudah tak sadarkan diri ketika ditarik ke atas perahu, tubuhnya dijungkirkan agar air dari dalam perutnya keluar dari mulut. Ketika dia sadar kembali, ternyata dia sudah berada di dalam sebuah rumah, rebah telentang di atas pembaringan dengan kaki tangan terbelenggu erat-erat. Han Lin maklum bahwa selain dibelenggu kaki tangannya, tubuhnya juga ditotok secara lihai sekali sehingga biarpun tidak lumpuh, namun dia merasa lemas dan kalau dia mencoba untuk mengerahkan sin kangnya, lambungnya terasa nyeri. Bagus, engka sudah bangun tanpa terdengar suara wanita dan ketika Han Lin menengok keluar, seorang wanita telah memasuki kamar itu. Ia adalah wanita yang tadi dilihatnya di kepala perahu wanita yang memimpin para wanita tadi. Wanita cantik itu sambil tersenyum memperlihatkan deretan gigi yang putih bersih, duduk di tepi pembaringan dan tangannya membelai rambut di kepala Han Lin pemuda itu terkejut sekali melihat kelancangan tangan wanita muda itu. Akan tetapi, ternyata kelancangan itu bukan hanya sampai di situ. Wanita itu membungkuk dan mencium pipi Han Lin dengan kecupan mesra. Eh, apa yang kau lakukan ini, nona tegur Han Lin kaget dan marah. Yang kulakukan? Menciummu, apalagi? Ini artinya bahwa aku cinta kepadamu. Menurut anak buahku yang dahulu membantu Enci Lengsi, namamu si Han Lin, bukan? Nah, perkenalkan, namaku Poa Shok Chin, aku ketua dari Liong Liopang. Dan engkau, engkau telah kupilih menjadi calon suamiku. Tidak, aku tidak mau kata Han Lin dengan perasaan ngeri. Wanita itu agaknya gila, atau tidak tahu malu hai hik, makin keras kau menolak, semakin menggairahkan. Aku tidak suka laki-laki yang macu keranjang, kalau diajak kawin, segera mau begitu saja. Engkau keras hati dan gagah, aku cinta sekali padamu, Han Lin. Pendeknya, mau atau tidak mau, engkau harus menjadi suamiku dan kalau engkau terus menolak, engkau akan tetap terbelanggu selama engkau dapat bertahan. Wanita itu membungkuk, mencium lagi dan Han Lin sengaja membuang muka untuk menghindarkan ciuman, lalu wanita itu pergi sambil tertawa-tawa gembira. Ketika ada anggota wanita datang membawa makanan dan minuman, dan menawarkan untuk menyuapinya, Han Lin menutup mulutnya dan menolak. Dua hari dua malam lewat dan Han Lin hampir tidak kuat lagi. Dia pikir kalau begini terus, kalau dia tidak mau menerima makanan dan minuman, tentu dia akan semakin lemah sehingga tidak ada kemungkinan sama sekali untuk melawan. Juga dia dapat jatuh sakit dan malah mati kelaparan. Pada hari ketiga, ketika anggota wanita itu mengantarkan makanan dan minuman, dia berkata, aku mau makan kalau kedua tanganku dilepaskan ikatannya. Aku tidak mau disuapi, petugas wanita itu lalu pergi memberitahu ketuanya dan poa syok cin segera datang sendiri. Kekasihku yang ganteng, engkau mau makan dan minta dibebaskan kedua tanganmu. Bukan hanya kedua tanganmu, juga kedua kakimu ku bebaskan kalau engkau menyatakan bersedia menikah denganku. Han Lin tidak menjawab dan syok cin segera menotok beberapa jalan darah di tubuh belakangnya yang membuat Han Lin merasa lemas tak berdaya. Lalu kedua tangannya dibebaskan dari ikatan. Biarpun kedua tangannya sudah bebas, tentu saja Han Lin tidak mampu berbuat sesuatu untuk memberontak, karena kalau dia mengerahkan sinkangnya lambungnya terasa nyeri sekali. Dia pun tidak mau memberontak. Dia akan menanti saatnya yang baik. Han Lin lalu makan minum dengan lahapnya untuk memulihkan tenaga, tidak memperdulikan wanita cantik itu menungguinya dan bahkan melayaninya, mengucapkan bujuk rayu yang manis menarik. Karena Han Lin nampak tidak banyak membantah lagi, bahkan dam saja ketika dibelai dan dicium, kakinya pun dibebaskan. Namun, tetap saja dia tidak berdaya. Kamar dijaga ketat oleh beberapa orang wanita di luar kamar, dan tenaganya sama sekali tak dapat dipergunakan. Malam itu, Han Lin merasa kegerahan. Tubuhnya terasa panas dan kepalanya agak pening. Dalam benaknya terbayang wajah wanita-wanita cantik. Wajah Mulani, wajah Kian Bilan, lalu wajah Kiok Hwi bergantian bermunculan di depan matanya. Kemudian nampak pula wajah Yang Mei Li yang sudah lama dia rindukan, lalu terganti wajah Chuleng Si dan wajah Kuan Im Sian Lili Chien Mei. Bahkan yang terakhir wajah Poa Shok Chin. Teringat dia betapa Shok Chin menciuminya penuh gairah dan teringat akan ini, jantung Han Lin berdebar penuh gairah. Dia terkejut. Rangsangan yang hebat bergelombang menghantam perasaannya. Cepat dia lalu duduk bersilah di atas pembaringan dan mengerahkan tenaga Sien Kangnya. Akan tetapi lambungnya seperti ditusuk rasanya. Dia lalu menghentikan pengerahan tenaga saktinya dan memusatkan seluruh ingatannya kepada Lo Jin dan mengingat-ingat semua petuahnya tentang kehidupan. Dengan kera demikian, dia dapat mengaburkan serangan gairah yang amat kuat itu. Akan tetapi tak lama kemudian muncul Shok Chin. Kekasihku, engkau belum tidur? Menanti aku? Kekasihku, besok kita melangsungkan pernikahan. Aku sudah mengirim undangan kemana-mana. Air, kita akan berbahagia sekali. Wanita itu naik ke pembaringan dan merangkul tubuh Han Lin. Dirangkulnya tubuh yang lunak dan hangat itu. Rangsangan birahi semakin berkobar di dada Han Lin. Dan dia samar-samar teringat bahwa perasaan ini timbul setelah tadi dia makan minum. Berarti bahwa dalam makanan atau minuman itu tentu mengandung obat perangsang. Kalau tidak demikian, tidak mungkin diakini terangsang begitu hebatnya. Dirangkul, dibelai dan dicium Shok Chin, Han Lin semakin rapat memejamkan matanya dan berulang kali menyebut nama Lo Jin, seolah-olah dia mohon kekuatan dari gurunya itu. Dan sungguh aneh, dia dapat melawan gelombang gairah yang amat kurat itu setelah dia mengulang-mulang sebutan Lo Jin. Hal ini lambat laun menjengkelkan hati Shok Chin. Wanita ini tadinya sudah mengharapkan bahwa malam itu Han Lin pasti akan pasrah dan melayaninya dengan penuh gairah. Tidak tahunya, pemuda itu tetap saja bersikap dingin walaupun seluruh tubuhnya terasa panas. Gila kau! Engkau memilih mati, barangkali akhirnya didorongnya tubuh Han Lin dan ia pun melompat turun, wajahnya kemerahan karena nafsu Birahi sudah sampai ke ubun-ubun kepalanya namun tidak mendapat sambutan. Kalau sampai besok engkau berkeras menolakku, besok engkau akan kusiksa sampai mati setelah berkata demikian, Shok Chin meninggalkan kamar itu. Han Lin menjatuhkan diri rebah sambil terengah-engah. Untung wanita itu tidak mengetahui betapa nyaris yang menyerah tadi. Betapa hatinya sudah menyentak-nyentaknya ingin merangkul, ingin menciumi dan menyatakan cintanya kepada wanita itu. Hampir saja perisai pertahanannya jebol. Terima kasih, suhu berulang kali dia berbisik karena sesungguhnya, nama Lojin yang telah menyelamatkannya. Nama itu menjadi pegangan terakhir yang digantunginya sehingga dia tidak sampai hanyut. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali pelayan sudah datang mengantar sarapan pagi yang lezat, penuh sayur dan daging. Han Lin yang tidak peduli lagi, hanya mengingat bahwa dia harus menjaga kesehatan dan kekuatan tubuhnya, lalu makan dengan lahapnya. Akan tetapi ketika orang membawakan pakaian pengantin dan menyuruh dia memakainya, dia tidak mau. Aku tidak mau menikah dengan siapapun juga. Bawa pergi pakaian ini dan suruh saja pakai pria mana yang mau dipersuami ketuamu biarpun dibujuk dan diancam. Tetap saja Han Lin menolak dan akhirnya Poa Syok Chin sendiri datang membawa cambuk. Orang tak tahu diuntung. Tak mengenal Budi. Engkau berani menolak memakai pakaian pengantin? Hayo pakai atau aku akan mencambukinmu sampai mati Han Lin tidak peduli. Lebih baik mati daripada menjadi suamimu, Pang Chu, katanya dingin. Buka bajunya, telanjangi punggungnya bentak Poa Syok Chin dengan muka merah dan mati melotot. Ini sudah keterlaluan, pikirnya. Masa segala bujukan, ancaman, bahkan obat perangsang tidak mampu menundukkan pemuda ini dia memang suka kepada pemuda yang tahan uji dan keras hati, akan tetapi kalau ditolak terus akhirnya ia menjadi kehabisan kesabaran. Sebentar lagi para tamu, penduduk dusun sekitarnya akan berdatangan, dan pengantin pria tetap tidak mau memakai pakaian pengantin. Lalu mau ditaruh kemana mukanya? Beberapa orang anak buahnya lalu menelanjangi baju atas Han Lin sampai pemuda itu telanjang dari pinggang ke atas. Kedua tangannya dibelenggu ke belakang dan ia diikat pada tihang pembaringan. Hayo katakan, apakah engkau juga masih tidak mau memenuhi kehendakku? Menikah denganku tidak sedih jawab Han Lin tartar-tar pecut di tangan Shok Chin meledak-ledak sampai lima kali dan punggung yang putih itu terobek kulitnya, berdarah-darah. Sudah cukupkah? Atau mau minta lagi? Akanku hancurkan tunggungmu bentak Shok Chin. Orang muda, sebaiknya engkau menurut, bujuk seorang anggota Liong Lipang yang berusia empat puluhan tahun. Pangcu amat sayang kepadamu dan kalau engkau menikah dengan Pangcu, engkau akan menjadi orang terhormat dan apapun yang engkau kehendaki tentu akan dipenuhi oleh Pangcu. Belum pernah Pangcu mencinta seorang pria seperti kepadamu ini, orang muda, buah Shok Chin, engkau wanita iblis. Engkau perempuan tak tahu malu. Lebih baik aku si Han Lin mati daripada harus menjadi suami seorang siluman jahat seperti mu Han Lin yang sudah tidak melihat jalan keluar memaki-maki. Lebih baik mati sebagai seekor harimau daripada mati sebagai seekor domba yang mengembik minta kasihani. Jahanam busuk kembali cambuk itu melecut dengan lebih keras lagi, sebanyak sepuluh kali dan kini punggung Han Lin telah merah semua. Dia tidak dapat mengerahkan Sinkang untuk membuat kulitnya kebal karena dia tertotok secara istimewa oleh Shok Chin sehingga tiap kali mengerahkan Sinkang, lambungnya terasa seperti ditusuk. Dia tahu bahwa dia adalah akibat totokan beracun amat lihai. Rasa nyeri membuat Han Lin hampir pingsan. Kekuatannya untuk menahan rasa nyeri sudah hampir melewati batas kemampuannya, namun sedikit pun tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Melihat kekerasan hati ini, Shok Chin semakin kagum dan sayang. Ia berhenti memukul dan memeluk punggung yang berdarah itu sehingga mukanya menjadi berlepotan darah dari punggung Han Lin. Han Lin, ah, Han Lin aku tidak kuat lagi. Kalau engkau tetap menolak, terpaksa aku akan membunuhmu berkata demikian ia meloncat ke belakang dan singgak golok itu sudah dicabutnya. Hem, siluman perempuan. Mau bunuh lekas bunuh. Siapa takut mati suara Han Lin dingin sekali dan dia sudah siap untuk mati. Keparat. Laki-laki tak berperasaan, laki-laki kejam tak tahu disayang orang. Kalau engkau memilih mati, nah matilah golok itu diangkat lalu menyambar ke arah leher Han Lin teranggak bayangan yang berkelebat masuk melalui jendela dan menangkis golok itu seperti burung Garuda terbang saja dan Shok Chin tentu saja terkejut ketika goloknya ditangkis. Seorang dan terpental. Ketika ia melihat, ternyata yang berdiri di situ adalah jeng isian licu Leng Si. Leng Si emarah sekali ketika melihat keadaan Han Lin yang punggungnya berdarah-darah itu. Shok Chin engkau iblis bertina keparat. Berani engkau berlaku begini kejam terhadap adik wajah Shok Chin agak kepucat, akan tetapi perlahan-lahan menjadi merah kembali. Ia memang jerih kepada sahabatnya ini, akan tetapi gairahnya yang sudah memuncak kalau bertemu halangan membuat dia menjadi marah dan nekat. Enci Leng Si, sekali ini aku minta engkau jangan mencampuri. Ini adalah urusan aku dan calon suamiku bentaknya. Apa? Calon suamimu? Adik Han Lin, benarkah engkau calon suami Shok Chin bohong, Enci? Ia menawanku dengan menenggelamkan perahku, kemudian ia memberi racun sehingga aku menjadi lemah dan tidak dapat melawan. Akan tetapi aku menolak menikah dengan si Luman ini dan ia hendak membunuhku keparat engkau, Shok Chin. Kalau memang Han Lin suka menjadi suamimu, aku tidak akan mencampuri. Akan tetapi, engkau memaksa, dan dia adalah adikku, mengerti? Engkau harus bertanggung jawab atas kekejamanmu ini Leng Si, kau kira aku takut kepadamu bentak Shok Chin dan ia sudah menyerang dengan goloknya. Leng Si juga marah sekali dan menangkis, lalu balas menyerang. Dua orang wanita itu saling serang seperti dua ekor singa betina berebutan anak. Akan tetapi segera dapat diketahui bahwa Shok Chin masih kalah tingkat. Setelah lewat 25 jurus, Shok Chin hanya mampu menangkis saja dan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membalas serangan lawannya. Para anak-anak Liong Lipang berdiri bingung, tidak berani mencampuri. Mereka mengenal siapa Jeng I Sian Li. Biasana Leng Si diterima sebagai tamu agung karena Leng Si sudah seringkali membantu kalau Liong Lipang menghadapi musuh. Ketua mereka sudah menganggap Leng Si sebagai kakak sendiri. Akan tetapi kini keduanya berkelahi memperebutkan seorang pria. Mereka tidak berani mencampuri, apalagi mereka maklum bahwa mencampuri berarti akan mati konyol. Shok Chin benar-benar sudah nekat. Kekecewaan dan kemarahannya karena ditolak Hon Lin kini ditumpahkan kepada Leng Si yang dianggapnya sebagai penghalang. Bahkan timbul dugaannya bahwa Leng Si membela pemuda itu karena hendak memilikinya sendiri. Akan tetapi bagaimana hebat pun dan dekatnya pun ia mengamuk, tetap saja ia kewalahan dalam pada suatu ketika, sebuah tendangan Leng Si membuat goloknya terpental. Sebetulnya Leng Si masih suka memaafkannya dan tidak hendak membunuhnya. Namun Shok Chin yang sudah kebakaran api kemarahan itu, biarpun goloknya sudah terlepas, masih maju menubruk dan menggunakan kedua tangannya melakukan pukulan beracun ke arah Leng Si. Kau gila kata Leng Si dan sepasang pedangnya berkelebat. Darah munkrat dari leher Shok Chin dan ketua Leong Lipang itu pun roboh tak bergerak lagi, tewas seketika karena lehernya hampir terpenggal pedang Leng Si. Semua anak buah terbelalak kaget, akan tetapi dengan tenang Leng Si berseru dengan lantang. Urus jenazah ketua kalian. Kelak, kalau aku singgah di sini, semua harus sudah beres dan jangan sampai Leong Lipang dibawa menyelaweng. Setelah berkata demikian, wanita ini membebaskan totokannya dan memapahnya ke pembaringan, mengenakan lagi pakaiannya. Setelah mengumpulkan pakaian Hon Lin dan tidak lupa membawa tongkat bututnya, Leng Si lalu menaikkan Hon Lin ke atas kudanya dan menuntun kudanya itu meninggalkan Leong Lipang. Adikku yang malang Hon Lin kini merintih, tidak menahan keluhannya karena punggungnya terasa perih ketika diobati oleh Leng Si. Mereka berada di kamar sebuah rumah penginapan di Yen Chuan. Dan di kamar itu, Leng Si mencuci luka di punggung Hon Lin dan memberinya obat luka yang manjur. Aduh, perih sekali, Enci, tahanlah, adikku yang baik. Aduh, kasihan sekali engkau. Siok Chin itu memang agak gila. Kejam bukan menia tapi engkau sudah membunuhnya, Enci, tentu saja karena ia nekat terus dan tidak mau sudah. Kalau tidak kubunuh, tentu ia akan terus mengejarmu. Agaknya ia sudah tergila-gila kepadamu, adikku. Ahaha, kasehan punggungmu, tiba-tiba Hon Lin terkejut bukan main ketika ia merasakan betapa bibir yang hangat dari Leng Si itu mengecup punggungnya yang berdarah. Enci, kau, kau, dan tiba-tiba Leng Si merangkul leher Hon Lin dari belakang, merebahkan mukanya di punggung yang sudah diobatinya itu. Ahaha, Hon Lin, terus terang saja, selama hidupku aku belum pernah jatuh cinta kepada pria. Dan sekarang, bertemu denganmu, sejak pertama kali itu, aku telah jatuh cinta kepadamu. Ah, sungguh memalukan sekali jatuh cinta kepada pria yang jauh lebih muda. Aku, aku memang malang, airh, Enci Leng Si. Aku juga sayang kepadamu. Kita ini kakak dan adik, ingatkah? Seorang kakak tentu saja mencinta adiknya, dan si adik juga menyayang kakaknya, bukankah begitu? Ingatlah, Enci, dan jangan merusak hubungan kita yang seperti kakak dan adik sendiri ini. Aku mohon padamu, jangan dirusak, Enci, Leng Si menangis. Menangis terisak-isak di atas pundak dan punggung Hon Lin. Hon Lin membiarkannya saja. Akhirnya tangis itu pun merda dan berhenti. Leng Si menyusute mata dan hidungnya dengan sapu tangan, lalu tertawa, akan tetapi suara tawanya demikian menyedihkan dan mengharukan. Ayuh, Hon Lin, ini namanya orang gila teriak orang lain gila. Aku mengatakan Siok Chin gila, dan aku sendiri tidak lebih baik. Aku tergila-gila kepadamu sampai lupa bahwa engkau adalah adikku. Benar engkau, engkau adalah adikku, adikku tercinta. Hon Lin merasa begitu terharus sampai kedua matanya basah. Dan engkau, Enci, ku tersayang, Enci, Leng Si, sudah, jangan kita bicara lagi tentang Siok Chin. Mari ku selesaikan pengobatan punggungmu. Setelah selesai pengobatan itu, mereka lalu berbicara tentang Sem Moong. Aku sudah mendapatkan jejak mereka, Hon Lin kita sudah mengambil jalan yang benar. Mereka itu pergi ke utara dan mereka tentu akan menyerahkan pedang itu kepada Kumakan, kepala suku Mongol yang mereka bantu. Kita ikuti saja mereka ke utara, akan tetapi di sana mereka itu kuat sekali, Enci. Kita akan menghadapi pasukan Mongol, kita mencari jalan kalau sudah berada di sana, Hon Lin tentu saja kita tidak dapat terang-terangan minta kembali pedang, harus menggunakan siasat. Baiklah, Enci, engkau harus beristirahat dulu, besok kita lanjutkan perjalanan kita ke utara. Aku akan membelikan seekor kuda untukmu, Hon Lin merasa terharu. Wanita itu benar-benar bersikap seperti seorang kakak baginya. Pada keesokan harinya, setelah mendapatkan seekor kuda untuk Hon Lin, mereka melanjutkan perjalanan ke utara. Akan tetapi, baru saja keluar dari kota YM Coan, mereka melihat tiga orang berjalan kaki dengan langkah cepat sekali. Dan setelah tiga orang itu dekat, Hon Lin mengeluarkan seruan nyaring karena tiga orang itu ternyata adalah Sam Moong yang dicari-cari. Juga Leng Si sudah melompat turun dari atas kudanya. Hon Lin juga melompat turun. Sam Moong, tiga manusia curang bentak Hon Lin marah. Kembalikan angin pokiam yang kalian curi dari ku Sam Moong juga terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa Hon Lin akan bertemu dengan mereka di tempat itu. Mereka tidak dapat menghindar lagi dan mereka mengambil keputusan bahwa sekali ini mereka harus dapat membunuh pemuda itu kalau mereka tidak ingin di kemudian hari mendapat banyak tentangan darinya. Hahaha, si Hon Lin engkau masih juga belum mampus. Sekarang kebetulan sekali, kita bertemu di tempat sunyi ini sekarang kami akan membunuhmu, tidak akan bekerja kepalang tangguh lagi kata Kwe Ijiao Lomo sambil tertawa. Kwe Ijiao Lomo yang dibantu Pek Bin Moong telah gagal membalas dendam kepada ketua Bengkau atas kematian cucunya dan hal itu membuatnya marah dan dongkol sekali, maka kini kemarahannya itu hendak ditumpahkan kepada Hon Lin, musuh besarnya. Tubuhnya yang pendek gendut itu memasang kuda-kuda dengan kaki mekangkang lebar, seperti katak, dan mukanya yang kekuningan itu agak merah. Sepasang cakar setan sudah tersambung pada kedua tangannya, agaknya dia sudah mengambil keputusan untuk sekali ini benar-benar dapat membunuh Hon Lin Pek Bin Moong juga maju di samping Kwe Ijiao Lomo. Si Hon Lin bocah setan. Beberapa kali engkau luput dari maut di tangan kami, Sekali ini kami tidak akan salah lagi kata Pek Bin Moong yang tinggi kurus itu. Mukanya yang putih seperti kapur, menjadi lebih putih lagi karena dia mengerahkan Sien Kangnya yang hebat, yang menimbulkan hawa panas beracun. Matanya yang sipit menjadi hanya dua garis seperti menangis. Mantelnya berkibar dan jari tangannya berubah merah. Maklum bahwa kedua lawan itu agaknya hendak bertanding mati-matian, Hon Lin juga sudah siap dengan tongkatnya, berdiri tegak dengan tongkat melintang di dada, matanya mencorong tajam mengamati gerak-gerik lawan. Ada pun Hek Bin Moong yang pendek gendut bermuka hitam itu sudah menghampiri lengsi. Dia tersenyum menyeringai lebar, matanya berkedip-kedip. Hahaha hi hi hi, si Hon Lin kiranya engkau datang bersama seorang perempuan yang begini cantik, Begini bahenol. Begini jelita. Bagus, biar aku yang menangkap perempuan menggerahkan ini memang kakek pendek ini matuk keranjang. Lengsi memandang dengan muka merah. Hek Bin Moong, iblis busuk. Buka matamu yang berminyak-minyak itu lebar-lebar dan liat baik-baik dengan siapa engkau berhadapan. Sekali ini, aku jeng isian li akan mengirim engkau ke neraka jeng isian li. Wah wah, pantas saja engkau berpakaian hijau, kiranya jeng isian li, dewi baju hijau. Hahaha, sebentar lagi aku akan membuat engkau menjadi dewi tanpa baju. Hahaha jah nam busuk bentak lengsi yang sudah mencabut sepasang pedangnya dan ia pun menyerang dengan dasyatnya. Wanita ini bukan seorang lemah, maka Hek Bin Moong tidak berani memandang rendah. Dari sambaran sepasang pedang itu saja maklumlah dia bahwa wanita itu memiliki tenaga sinkeng yang cukup kuat. Bajunya yang selalu terbuka itu ujungnya menyambar ke depan dan itulah senjatanya, ujung lengan baju dan ujung baju itu sendiri yang berkibar cukup kuat untuk menangkis senjata tajam lawan, sedangkan tangannya menyambar mengeluarkan hawa yang amat dingin beracun. Ketika tangannya menyambar dan hawa dingin menerjang lengsi, wanita itu tidak kaget. Dia sudah mendengar dari Han Lin tentang kehebatan tiga orang datuk itu, maka ia tidak membiarkan dirinya terkena pukulan dingin beracun. Dengan melompat ke sana sini, ia dapat menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan dingin, dengan membalas dengan sepasang pedangnya yang tidak kalah hampuhnya. Han Lin dikeroyok dua oleh Pek Bin Moong dan Kwe Ijau Lomo. Biarpun dia sudah kehilangan pedang angin po kiam, namun dengan tongkat hitam butut pemberian burunya, Han Lin masih hebat sekali. Tongkat itu pendek saja, sepanjang pedang dan dapat ia mainkan sebagai pedang. Maka dia pun menggerakkan tongkatnya dengan ilmu pedang angin kiam sut yang digubahnya dari inti ilmu Lui Tai Hang Tung dan ilmu Hong Kha Iciang. Hebat bukan main gerakan tongkatnya itu. Biarpun dikeroyok dua, namun Han Lin sama sekali tidak terdesak, bahkan dia mampu mengimbangi kedua orang pengeroyoknya dengan serangan balasan yang tidak kalah dasyatnya. Namun, dia juga tidak mampu mendesak kedua orang datuk itu yang memang sudah tergolong sakti. Kalau Han Lin hanya seimbang saja dengan kedua orang datuk itu, maka Lengsi mulai kewalahan menghadapi Hak Bin Moong. Setelah lewat 30 jurus, ia mulai terdesak. Sambaran angin pukulan yang dingin itu kadang membuatnya menggigil. Namun, dengan penuh semangat Lengsi melawan. Sepasang pedangnya membentuk dua gulungan sinar yang sukar ditembus oleh Hak Bin Moong. Han Lin yang kadang mengerling ke arah Lengsi, merasa khawatir bukan main melihat pencinya itu kerepotan menandingi Hak Bin Moong yang lihai sehingga karena perhatiannya terpecah, dia sendiri pun mulai terdesak. Selagi kedua orang itu terdesak, tiba-tiba muncul banyak orang dan betapa kaget hati Han Lin ketika mengenal bahwa yang muncul itu adalah Tiantes Yang Kui yang juga lihai sekali. Bukan mereka berdua saja, bahkan masih ada belasan orang anak buah mereka. Selaka, pikir Han Lin Tiantes Yang Kui sudah membantu Kwe Ijau Lomo dan Pek Bin, sambil mengeluarkan ucapan-ucapan cabul. Sementara itu, belasan orang mengetung tempat itu sehingga mereka berdua tidak mempunyai jalan keluar untuk melarikan diri. Lengsi memang yang memang sudah kewalahan menghadapi Hak Bin Moong, ketika kini ditambah lagi dengan Tiantes Yang Kui, tentu saja ia menjadi semakin repot. Sepasang golok Tiantes Yang Kui menyambut sepasang pedangnya sehingga kini mudah bagi Hak Bin Moong untuk turun tangan. Akan tetapi agaknya Hak Bin Moong tidak ingin membunuhnya, hanya merobohkannya saja dengan jarinya yang hitam. Lengsi mengeluh karena totokan itu mengandung hawa beracun yang melumpuhkan. Melihat Lengsi roboh, Han Lin marah sekali. Dengan teriakan melengking Han Lin seperti terbang melompat ke arah Hak Bin Moong. Orang pendek gendut ini terkejut bukan main dan menyambut dengan dorongan kedua tangannya. Akan tetapi, Han Lin sudah menggunakan Hong Kaha Ichi yang sehingga tak dapat dicegah lagi tangan Hak Bin Moong bertemu dengan ujung tongkat. Tuk Hak Bin Moong mengeluarkan teriakan aneh, mulutnya muntahkan darah segar dan tiba-tiba dia tertawa dan lari tunggang langgang. Akan tetapi pada saat Han Lin menyerang Hak Bin Moong, Kui Ichi yang lomo telah menghantam dengan cakar setannya yang mengenai pundak Han Lin dan pemuda ini pun terpelanting roboh, lalu disusul totokan oleh Pek Bin Moong. Lengsi dan Hon Lin dibelenggu. Kemana Hak Bin Moong tanya Kui Ichi yang lomo. Wah, sudahlah. Susah diurus orang itu. Entah kemana dan entah mengapa dia lari, kata Pek Bin Moong bersungut-sungut. Sudahlah, kata Kui Ichi yang lomo. Akan tetapi terlalu enak kalau dibunuh begitu saja. Akan kurusakan seluruh jaringan ototnya dan tulangnya sehingga dia akan mati tidak hidup pun bukan, lomo, serahkan gadis ini kepadaku sebelum dibunuh. Sudah banyak aku membantu Sam Moong dan baru sekali ini aku minta hadiah. Boleh, kan kata T.E. Kui yang cabul itu sambil memondong tubuh Lengsi yang sudah dipelikung tak berdaya itu. Hem, bawalah. Akan tetapi jangan lupa, setelah puas bunuh saja. Ia pun akan membuat repot kelak, baik, lomo. Terima kasih banyak T.E. Kui bersorak girang dan hendak membawa pergi tubuh Lengsi. Tahan tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan semua orang terkejut melihat bahwa yang membenta adalah Mulani. T.E. Kui yang sudah kegirangan itu tidak jadi pergi dan Mulani mengerutkan alisnya memandang kepadanya. T.E. Kui, lepaskan wanita itu tapi, puteri, K.W.I. Jiao Lomo telah memberikan, tutup mulut dan lepaskan wanita itu. T.E. Kui masih belum mau melepaskan wanita yang dipondongnya dan matanya mencari dan memandang kepada K.W.I. Jiao Lomo. Kakek ini menghela nafas panjang dan berkata kepadanya. Lepaskan ia dengan kecewa dan marah T.E. Kui melepaskan pondongannya sehingga Lengsi jatuh berdebuk di atas tanah, lalu Tiantes yang kui dan anak buahnya pergi dari situ dengan alis berkerut akan tetapi tidak berani membantah. Akan tetapi Mulani, bantah K.W.I. Jiao Lomo. Mereka ini berbahaya sekali kalau dibiarkan hidup Suhu, sudah lupakan Suhu akan pembicaraan kita dengan ayah. Apakah Suhu hendak melanggar perintah ayah? Suhu, bebaskan Honling dari totokannya dan tinggalkan kami pergi, dengan suara lembut namun berada memerintah Mulani dan berkata dan K.W.I. Jiao Lomo tidak berani membangkang. Dia tahu betapa besar rasa sayangku makan kepada puterinya ini dan pula, memang dia sudah mendengar akan siasat yang hendak dijalankan Mulani terhadap pemuda itu. Dia lalu membebaskan totokan dari tubuh Honling begitu terbebas dari totokan, Honling lalu melompat ke dekat Lengsi dan membebaskan gadis itu dari totokan. Setelah Lengsi bebas, Mulani berkata kepadanya, sekarang engkau telah bebas dan baru saja ku hindarkan engkau dari malapetaka yang lebih hebat daripada maut. Nah, ku minta engkau segera pergi meninggalkan kami berdua, Lengsi mengerutkan alisnya hendak membantah. Akan tetapi ketika ia memandang kepada Honling, pemuda ini mengangguk dan berkata, Enci, harap engkau suka pergi lebih dahulu. Nanti aku menyusul, kata-kata ini terdengar tegas dan taulah Lengsi bahwa tidak ada pilihan lain kecuali menurut kata-kata Honling bagaimanapun juga, Harus diakuinya bahwa baru saja gadis Mongol itu telah menolongnya dari bahaya yang mengerikan di tangan Teokowi. Hem, aku akan pergi, akan tetapi aku bersumpah kelak akan membalas kejahatan Tian Susi yang kui dan antek-anteknya setelah berkata demikian, Ia membalikan tubuhnya dan berlari pergi dari tempat itu. Setelah semua orang pergi, tinggal mereka berdua yang berada di situ, Mulani mendekati Honling dan berkata, Honling, kalau aku tidak datang menyelamatkanmu, tentu gadis itu sudah diperkosa oleh Teokowi dan engkau dibunuh oleh Kwe Jau Lomo. Apa katamu setelah ku selamatkan Mulani tersenyum dan mendekati pemuda itu? Honling memandang gadis itu dengan ramah dan tersenyum pula. Mulani, bukan hanya sekali ini aku menerima pertolonganmu. Ketika aku dikeroyok oleh Sem Moong dahulu, engkau pun telah menyelamatkanku. Sehingga aku bertanya-tanya dalam hati, mengapa engkau menentang guru-gurumu sendiri dan menyelamatkan aku Honling? Apakah engkau masih juga belum tahu akan isi hatiku? Sejak dahulu, aku merasa kagum dan suka kepadamu, dan sekarang aku bahkan jatuh cinta kepadamu. Honling, maukah engkau menjadi suamiku Honling terbelalak, akan tetapi lalu teringat bahwa Mulani adalah suku Mongol. Dia pernah mendengar bahwa sudah menjadi kebiasaan suku Mongol kalau ada seorang wanita meminang pria. Mulani, sekarang bukan saatnya aku bicara tentang perjodohan. Aku sedang mencari pedangku yang hilang dan sekali ini aku yakin bahwa hilangnya pedang tentu ada hubungannya dengan perbuatan Sem Moong. Kalau benar engkau beri tiket baik padaku, tentu engkau tahu juga siapa yang mengambil pedang itu dan mengembalikannya kepadaku. Honling, pedang itu pasti akan ku kembalikan kepadamu, akan tetapi dengan syarat bahwa engkau suka menjadi suamiku. Pedang itu sudah ada di tangan ayah, dan aku hendak menggunakannya sebagai hadiah pernikahan kita. Bagaimana, Honling? Kau tentu tahu bahwa berulang aku menolongmu tentu ada sebabnya dan sebab itu adalah bahwa aku mencinta engkau, Honling terkejut. Jadi untuk itukah Mulani mengerahkan guru-gurunya mencuri pedangnya. Untuk memaksanya menikah dengannya? Dia menghela nafas panjang. Mulani, aku kagum dan suka kepadamu. Engkau seorang yang cantik dan sama sekali tidak jahat. Akan tetapi sayang berguru kepada tiga orang datuk sesat maka ikut-ikutan menjadi sesat. Pernikahan haruslah dilakukan dengan sukarlah, atas dasar rasa cinta kedua pihak. Engkau tidak dapat memaksakan pernikahan, Mulani, akan tetapi aku cinta kepadamu, Honling. Dan kalau engkau suka menikah denganku, angin pokyam akanku berikan kepadamu, Mulani. Kalau engkau hendak memaksa seorang pria untuk menikah denganku, padahal pria itu tidak mencintamu, maka engkau akan menjadi seorang wanita yang tidak tahu malu, Mulani. Plak tamparan Mulani itu keras sekali dan Honling memang sengaja tidak mau menangkis atau mengelak. Ujung bibirnya pecah berdarah terkena tamparan Mulani. Kalau Honling tenang saja, adalah Mulani yang terbelalak dengan muka pucat, menatap wajah Honling yang bibirnya berdarah dan tiba-tiba ia menangis, merangkul leher Honling dan menciumi mulut berdarah itu, mengisap darah dari bibir Honling sambil menangis. Honling, ahaha, tega benar engkau menolakku, menyakiti hatiku dengan kata-katamu, padahal aku amat mencintamu. Honling Mulani menangis dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar sandiwara untuk mempergunakan Honling seperti yang diceritakannya kepada ayahnya.